Selamat pagi Mamisa, rantai kekerasan di tanah Papua hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan terputus. Peristiwa pembakaran pesawat Susi Air di Bandara Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua, Pegundungan awal pekan ini menjadi peristiwa terbaru kekerasan di bumi cendrawasi itu. Peristiwa itu menguatkan indikasi bahwa teror dan kekerasan belum akan surut, bahkan amat mungkin semakin sering terjadi. Dalam jatatan kepolisian sepanjang tahun 2022, terjadi 90 kali aksi kelompok kriminal bersenjata atau KKB di 14 kabupaten kota di Papua. Pemirsa, inilah editorial media Indonesia di saat ini Jumat 10 Februari 2023 dengan tema Perdamaian itu merangkul bersama saya, Leonard Samosir. Dan editorial media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya, Anda semua para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah di bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Mas Leo. Sehat ya, Kang? Alhamdulillah, sehat. Kita bicara lagi kekerasan di Papua. Saya terus-terang berusaha mengingat sudah berapa kali bicara kekerasan di Papua di sini. Kita langsung ke editorial-editorial pada hari ini bicara kasus kekerasan di Papua. Perdamaian itu merangkul. Nah, ini kalau orang yang mau dirangkul biasanya orang yang baik sama kita nih, Kang Ade. Nah, kalau orang yang mau mencelakai kita, jelas-jelas nih saya misalnya pegang pisau. Kang Ade mau merangkul saya, kan Kang Ade bisa saya tusuk. Arti dari perdamaian itu merangkul bagaimana, Kang Ade? Ya, arti dari perdamaian itu merangkul adalah kita mengedepankan dialog ya. Kita percaya bahwa dialog bisa mengakhiri kekerasan di sana. Dialog yang efektif, dialog dari hati ke hati. Tetapi kalau urusannya KKB ini kan ada urusan TNI-POLI juga yang bisa mengatasinya. Harusnya secara efektif. Kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai peralatan dan sebagainya. Harusnya sih bisa diselesaikan. Tetapi pendekatan kesejahteraan saja juga gagal. Kalau kita lihat misalnya Dana Otsus itu sudah 20 tahun. Dana Otsus sudah 20 tahun digulirkan. Menurut Mengkopol Hukam, sebanyak 1.000 triliun dikucurkan. Ini kan sangat besar sekali. Dan tahun ini sekitar 8 triliun dikucurkan. Artinya apa? Bahwa ini terjadi kegagalan. Kegagalan jangan hanya diubankan kepada pemerintahan provinsi di sana. Pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten tingkat 2 di sana. Tetapi juga kontrol dari pemerintah, pengawasan dari pemerintah. Pusat. Pengawasan dari pemerintah pusat. Artinya kegagalan otonomi daerah dengan banyaknya dana yang tidak terserap, dana yang tidak terkelola dengan baik, yang dikorupsi. Ini tanggung jawab dari pemerintah pusat juga. Jadi saatnya pemerintah harus mengevaluasi kenapa Otsus ini gagal. Belum dikatakan gagal di sana. Kegagalan di mana? Salah satu indikatornya dari indeks ya. IPM ya. IPM sampai hari ini masih rendah. Indeks pembangunan manusia ya? Indeks pembangunan manusia. Jadi indikator dari keberhasilan dana Otsus salah satunya kita lihat dari IPM. Indeks pembangunan manusia yang masih rendah di sana. Mungkin begini Kang Ade, kalau misalnya bicara pendekatan kemanusiaan, image-nya kan itu tidak keras. Kalau kemudian penegakan hukum dengan keras atau dengan tegas, khawatirnya nanti dibilang melanggar HAM. Nah ini kan mungkin untuk terutama aparat di lapangan, di Papua, kan jadi serba gamang. Bagaimana mereka harus bersikap? Kalau terlalu lembek dalam tanda petik, terjadi lagi seperti susi air dibakar pesawatnya. Tapi kalau terlalu keras, nanti dianggap lagi melanggar HAM saudara-saudara kita di Papua. Ini bagaimana jalan tengah kita akan bahas itu Kang Ade dan Mersia, ini lah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 10 Februari 2023. Perdamaian itu merangkul. Perdamaian itu merangkul. Rantai kekerasan di tanah Papua hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan terputus. Peristiwa pembakaran pesawat susi air di Bandara Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, awal pekan ini menjadi peristiwa terbaru kekerasan di bumi cendrawasi. Seperti juga Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPN-PBOPM, Pimpinan Egyanus Kogoya, yang mengaku melakukan pembakaran tersebut. Mereka juga meneror 15 pekerja bangunan puskesmas tempat. Peristiwa itu menguatkan indikasi bahwa teror dan kekerasan belum akan surut, bahkan amat mungkin semakin kerap tahun ini. Dalam catatan kepolisian, sepanjang 2022 saja terjadi 90 kali aksi kelompok kriminal bersenjata atau KKB di 14 kabupaten kota di Papua. Aksi-aksi tersebut menelan 48 jiwa dan 27 luka-luka. Polisi menduga 35 dari korban tewas merupakan anggota KKB, kemudian 10 merupakan prajurit TNI dan 3 personal Polri. Akan tetapi, bila kita tanyakan ke pihak KKB, mereka tentu akan mengklaim banyak dari 35 orang itu merupakan penduduk sipil. KKB juga menyatakan korban jiwa dari kalangan sipil yang menjadi sasaran KKB adalah mata-mata aparat keamanan. Saling klaim identitas korban itu hanya wujud dari pertentangan ego tiap pihak. Kebenarannya menjadi relatif, tergantung siapa yang membeberkan data. Namun satu yang tidak terbantahkan, warga sipil merupakan korban yang paling menderita dari rantai kekerasan di Papua. Bayangkan, sudah tujuh presiden silih berganti memimpin negeri ini, sedikitnya empat generasi warga Papua, terlahir dan semuanya masih saja dilingkupi rasa takut yang ditimbulkan oleh konflik dan kekerasan. Berulang kali warga terpaksa mengungsi karena keselamatan jiwa mereka terancam. Pemerintah bisa saja mengatakan teror dan kekerasan itu saat ini hanya terjadi di segelintir wilayah seperti Puncak Jaya, Intan Jaya, Nduga, Dogia, dan Pegunungan Bintang. Daerah-daerah lainnya aman dan warganya beraktifitas secara normal. Lalu, apakah warga di kelima wilayah yang disebut segelintir itu tidak berhak untuk mendapatkan rasa aman? Pasal 28 Undang-Undang 1945 dengan jelas menyatakan setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Amanat itu ditegukan dengan pasal 35 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau HAM. Bahwa setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Oleh sebab itu, kewajiban pemerintah mengerahkan segala daya dan upaya untuk memastikan segenap warga hidup dengan rasa aman, daya dan upaya itu juga harus melalui perhitungan untuk memastikan efektivitasnya. Pendekatan militer dan keamanan yang selama ini dipakai terbukti tidak mampu menyudahi rantai kekerasan di Papua. Maka, ganti dengan daya dan upaya lain, bukan sekadar omongan. Pendekatan pembangunan dan pemerataan peningkatan kesejahteraan wajib diterapkan. Seiring dengan itu, dialog-dialog damai yang tentu saja melibatkan pihak TPN, PB, OPM mesti diupayakan lebih keras. Jangan lagi memosisikan mereka sebagai musuh yang harus ditumpas. Mereka juga pihak yang semestinya dirangkul. Dengan begitu, barulah bersama-sama kita bisa mewujudkan perdamaian berkesinambungan di Papua. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih, Pemirsa, yang masih bersama kami di editorial media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Kang Ade, kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan analis hubungan internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Adriana Elisabeth. Bu Adriana, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bu Adriana, ini untuk kesekian kalinya kita berbincang, tapi terkait dengan kekerasan di Papua. Pertanyaan mendasar, Bu, kalau menurut Ibu, apakah benar kekerasan di Papua ini memang tidak bisa dihentikan? Atau bagaimana, Bu? Tidak mau dihentikan, bukan tidak bisa. Tidak mau? Nah, untuk mau itu tidak mau. Karena kalau mau pasti ada cara untuk menghentikan. Seperti misalnya pendekatan-pendekatan yang selama ini dilakukan ya, pembangunan, kemudian pendekatan keamanan. Kan itu juga karena mau kemudian dirancang itu. Nah, kalau mau mendekati secara tidak bersenjata atau dengan cara-cara yang humanis lah disebutnya. Ya, itu kan harus dirancang. Apa itu maksudnya? Dan itu yang harus dipikirkan betul. Kalau tidak, ya kekerasannya akan terus berulang. Bu, kalau melihat kekerasan yang terjadi terakhir, pesawat Susi Air itu dibakar, pilotnya belum ketahuan nasibnya. Itu sebenarnya, benar-benar dilakukan oleh orang Papua yang bergerak karena perasaannya sendiri atau digerakkan oleh orang di Papua yang memang digerakkan atau dirancang oleh orang di Jakarta. Kita bicara hal yang sensitif tapi sering disebut-sebut bahwa yang terjadi di Papua itu sebenarnya permainan orang-orang di Jakarta. Bagaimana, Bu Adana? Kalau kita melihat durasi konflik yang sudah sangat panjang ya, kemudian juga kita lihat aktor-aktor yang bermain. Itu banyak sekali. Dan kepentingannya, Pak Halti, maaf, kepentingannya juga pasti banyak. Dan itu saling terkorelasi. Nah, siapa yang melakukan itu kan harus kita buatkan pemetaannya. Kemudian apa sih kepentingannya? Untuk terus melakukan hal seperti ini. Nah, dalam situasi konflik, itu memang ada yang disebut bisnis konflik, bisnis kekerasan. Nah, itu kira-kira peta yang harus kita buat. Siapa itu mereka? Sebenarnya kalau mau melakukan bisnis dalam tanda petik di wilayah damai kan gampang. Tapi di wilayah konflik, itu ada pihak-pihak tertentu yang mendapatkan keuntungan. Nah, siapa mereka itu kan kita bisa punya analisa untuk memetakan siapa mereka, kepentingan dan segala macam. Termasuk konflik-konflik seperti ini kan membuka peluang untuk transaksi senjata api ilegal, misalnya. Jadi, konflik itu menguntungkan untuk sebagian pihak yang punya motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial. Misalnya, jadi kenapa harus berhenti konfliknya kalau itu bisa terus dilakukan, misalnya. Bisa jadi itu kemungkinan dipelihara begitu ya, Bu Adrian? Ada aspek itu juga, gitu. Kalau konflik berhenti, kemudian tidak ada lagi hal-hal yang bisa dilakukan dan diambil keuntungan dari situasi konflik seperti ini kan. Bu Adriana, sebetulnya kalau untuk menyelesaikan konflik di Papua ini, atau kekerasan di Papua ini, apakah memang benar harus sepenuhnya, atau mayoritas pendekatan damai, pendekatan kemanusiaan mungkin lewat tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama di Papua dan kekerasan itu diminimalkan atau memang kalau seperti sekarang terjadi kejadian terakhir, pesawat dibakar, pilotnya tidak tahu nasibnya, itu memang harus dilawan dengan tegas dulu, baru kemudian bersamaan pendekatan kemanusiaan. Yang mana, Bu, yang harus diambil, Bu? Mungkin yang harus disepakati pertama adalah kita harus menghentikan kekerasannya. Nah, kekerasan itu sumbernya apa? Itu yang harus dicari. Nah, kalau lihat dari situasi sekarang, itu kan informasi yang muncul kan banyak sekali ya. Nah, kalau lihat misalnya dari motif yang paling mudah mungkin ada motif ekonomi di situ. Kenapa pilotnya ditahan? Apakah itu ada kemungkinan misalnya mereka minta uang tebusan misalnya? Karena gerakan itu kan juga butuh finansi ya untuk berlanjut gitu, misalnya seperti itu. Atau ada motif lainnya misalnya. Apakah dengan penyandaraan itu kemudian ada semacam reputasi internasional mereka semakin dilihat misalnya? Nah, tapi itu semua artinya ada yang mereka tuju, tetapi belum pernah tercapai sampai hari ini. Yang lebih ideologis misalnya. Nah, itu yang harus dipikirkan di dalam kita merancang pendekatan yang pas untuk situasi di Papua. Pendegakan hukum, iya harus dilakukan. Tetapi kan, kalau kemudian selesai di kasus ini, apa ada jaminan besok tidak terulang lagi? Nah, itu yang saya maksud merancang. Pendekatan-pendekatan itu harus sesuai dengan apa sih problem utama di wilayah kontrik Papua ini. Baik. Bu Adriana, terakhir Bu, kalau Ibu melihat sekarang ada TNI Polri di sana, itu bisa tidak menjamin keamanan orang-orang di Papua Bu? Nah, ini kan ada sebagian juga yang mengatakan bahwa di wilayah yang sekarang sedang ada masalah ini kan tidak ada pos polisi dan pos tentara. Ya. Artinya dari perspektif itu, kemudian kita melihat apakah perlu menambah pasukan di sana atau pos-pos dan sebagainya gitu. Karena wilayah Papua kan sangat luas. Betul. Apalagi di sebelah sana ada kelompok yang juga bersenjata gitu. Ya. Tapi yang harus kita fikirkan sebetulnya, selama ini kan juga pendekatan sama kan. Tapi buktinya, tidak selesai juga misalnya. Bahkan kalau saya tidak salah, ketika pemerintah memutuskan bahwa KKB itu dikelompokkan sebagai teroris misalnya, itu kekerasan meningkat dan sampai sekarang juga bagaimana memburu KKB itu sebetulnya? Yang tepat supaya mereka tidak melakukan asli-asli kekerasan yang merugikan masyarakat terutama. Baik. Jadi memang harus dirancang sungguh-sungguh ya, dan menyeluruh bagaimana kekerasan di Papua ini bisa dihentikan. Untuk saat ini terima kasih. Ibu Adriana Elisabeth, analis hubungan internasional dari Brin. Selamat pagi, Ibu Adriana. Selamat pagi. Singkat saja, Kang Ade, sebelum kita jeda, kira-kira bisa tidak kemudian kita merangkul? Ya, saya kira-kira kita sangat bisa. Pertama adalah kita harus mengevaluasi pendekatan kesejahteraan yang kita lakukan ya. Pendekatan kesejahteraan yang kita lakukan adalah lewat dana otonomi khusus. Selama 20 tahun ini kenapa gagal? Itu saya kira harus dicari masalah seperti apa. Karena ketika secara kesejahteraan itu gagal, maka masyarakat yang tadinya mungkin tidak terpengaruh oleh KKB. Kemudian bisa terpengaruh. Kemudian yang kedua, pendekatan keamanan. Kita juga melakukan pendekatan keamanan secara paralel ya. Ini juga gagal juga. Sudah tujuh presiden juga melakukan pendekatan keamanan juga di sana. Banyak sekali pasukan kita sudah tewas di sana. Ini saya kira harus dievaluasi. Kenapa dua pendekatan ini gagal? Artinya, kalau kita melihat di sejumlah kementerian dan lembaga ini, kan mereka masing-masing punya des Papua. Jadi masing-masing des Papua menurut saya ini harus bertemu. Harus bertemu, mereka temuan di lapangan seperti apa, simpulkanlah apa yang terjadi di sana. Akar masalahnya itu apa? Kang Ade, ada yang mengatakan bahwa ini sebenarnya yang terjadi di Papua adalah karena ada dalam tanda petik dosa masa lalu. Pada saat itu dianggap bahwa memang Papua itu hanya untuk dieksploitasi oleh orang-orang Indonesia di bagian barat, karena mereka ada di bagian timur. Dan akhirnya ketidakpuasan itu, perasaan tertekan atau tertindas itu yang menjadi dasar dari semuanya. Itu benar atau tidak kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa Tetelah bersama kami, Editorial Media Indonesia kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi, Kang Ade kita mau bertanya dulu kepada pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat, ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Halo Pak Bion. Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat, selamat pagi. Halo Pak Bion. Halo. Silahkan Pak Bion. Anda sudah mengudara, Pak. Silahkan Pak. Baik. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Bion. Selamat pagi, Pak. Volume televisinya dikecilkan saja, Pak Bion. Ya. Biar tidak menggulung. Ya. Oke. Mas pagi. Selamat pagi. Silahkan Pak Bion. Pendapatan Anda, Pak. Silahkan Pak. Singkat padat saja. Oke. Terima kasih. Jadi begini, kita ini kan berbicara tentang keamatan negeri kita. Dalam beberapa hal yang perlu kita sikapi. Ya. Beberapa hal yang perlu disikapi adalah pertama, persoalan juridif. Tentang keamanan negara. Tentu di sini perlu dilibatkan negara hadir, baik itu pemerintah, terus legislatif, maupun legislatif. Dalam penetapan low enforcement, saya tertarik karena seorang lawyer, Leo, jadi pendekatan dengan cara-cara restoratif justice. Restoratif justice, pemahaman kita adalah pendekatan perdamaian. Nah, inti persoalan, ini kan persoalan ini tidak sekarang muncul. Ini sejak dekade order lama, order baru, bahkan di era kita reformasi sekarang. Sudah lama, ya. Nah, sudah lama. Jadi, negara hadir untuk segera membentik tim khusus. Karena ini sudah menjadi persoalan hukum yang sangat, katakanlah penyakit ini kronis ini. Penyakit kronis ini harus diselesaikan secara kronis. Bahkan ini mengancam kedelapan negara. Pak Bion, tim khusus itu masih harus dibentuk lagi, Pak. Kan kita sudah punya banyak lembaga di sana, Pak. Ada pemerintahan daerah, ada kodam, ada polda. Itu kan cukup, Pak. Bagaimana, Pak Bion? Ya, jadi kata tim khusus ini begini, Mas Rila, penyakit pahamat kita. Di DPR misalnya, kalau dia mau bentuk produk undang-undang, dia harus bentuk panjang. Yang lebih khusus, misipis sifatnya, mendalami substansi persoalan ini. Baik. 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 Jakarta cari buk meja dari teman-teman ya tapi ketika saya melihat Jakarta, menteri aja NTB tidak dikasih, bayangin coba nah jangan kita salahkan Papua saja, ini dua lalu yang ketiga yang ketiga, sebentar Pak Leo yang terakhir adalah harus negara bersikap tegas oke negara bersikap tegas tidak ada kompromi dengan persoalan kedua negara, negara harus bersikap tegas oke, terima kasih baik, terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda, selamat pagi Pak di belakang Pak Bion ada pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Pak Richard Ho Hakai Pak Richard, selamat pagi selamat pagi Pak selamat pagi Pak Richard kalau tidak salah Anda dari Papua Pak kalau saya dari Almahera Pak oh dari Almahera, oke silahkan Pak pendapat Anda Pak, bagaimana kita bisa menghadirkan perdamaian yang benar-benar ada di Papua kalau kita mau mengalami perdamaian yang di Papua mereka ini kita pakai pendekatan lain kemiliteran karena pendekatan kemiliteran bisa sendiri kita jadikan kita itu sebagai musuh merangkul baik melalui percayaan dalam untuk merangkul sebagai nanti merangkul di lawan karena mereka sebagai lawan ya pendekatan yang misalkan terjadi sesuatu kemarin pendekatan persenjataan atau terjadi konfigurasi menimbulkan dan ini menimbulkan apa apa oke baik Pak Richard kami mohon maaf ada sedikit gangguan komunikasi tapi kita sudah menangkap kurang lebih maksud Anda Pak bahwa untuk berdamai untuk bisa merangkul harus mendapat kepercayaan terima kasih Pak Richard Hoakai sudah menyatakan pendapat Anda Pak selamat pagi Kang Ade saya terus terang tidak terlalu suka dengan kalau ada kasus bikin tim gabungan pencari fakta tim khusus kan karena kalau begitu kan nanti aparatur yang sudah ada di sana apa gunanya begitu apakah memang harus benar-benar tim khusus tadi seperti usul Pak Bion untuk menyelesaikan masalah Papua ini atau bisa diberdayakan saja seluruh perangkat yang ada di Papua ya saya kira tidak perlu membentuk tim lagi ya sudah banyak tim-tim yang sudah dibentuk ya terkait dengan Papua dan kalau dibentuk tim lagi itu akan terjadi pemborosan lagi secara anggaran pemborosan juga ya jadi apa yang sudah dilakukan pemerintah sekarang saya kira mesti di evaluasi kembali ya mengenai efektivitasnya seperti itu dan mesti ketemu ini kan sejumlah kementerian dan lembaga ini kan mempunyai Des Papua malah punya ya iya sudah punya nah kemudian kalau kita lihat dari luasan Papua ini kan ada yang daerah komplek ada lima daerah kan Luga, Dogia, Intan Jaya, Puncaknya dan Papua Pegunungan ya ini saya kira bisa dilokalisir sebenarnya seperti itu jadi pendekatan kesejahteraan saya lagi-lagi ingin mengedepanikan pendekatan kesejahteraan ya pendekatan dengan dialog ini saya kira lebih lebih utama ya ketimbang pendekatan kekerasan atau pendekatan militer karena pendekatan kekerasan atau pendekatan militer saya kira ini akan menimbulkan luka yang sangat dalam nantinya nah boleh jadi saya kira juga pernah di era-eranya Pak Komnas Sampa atau Pandamanik ini perlunya jeda kemanusiaan saya kira itu harus dilakukan apa itu jeda kemanusiaan jeda kemanusiaan tidak ada lagi tindakan apapun tindakan kekerasan apapun disana baik oleh TNI Polri ataupun oleh KKB nah ini saya kira tawaran yang sangat bagus cuma Komnas Sampa yang sekarang tampaknya masih harus mengevaluasi lagi jeda kemanusiaan itu tapi kalau jeda kemanusiaan bagus teorinya Kang Adi tapi kalau memang seperti ada kejadian seperti yang terakhir ini pesawat susi airnya diserang kemudian pesawatnya dibakar pilotnya tidak ketahuan nasibnya apakah kemudian kita biarkan pendekatan kemanusiaan saja tidak ada lawan atau kekerasan itu ditindak dengan tegas dulu itu kan bahaya juga Kang Adi ya pendekatan kesejahteraan tetap menurut saya harus ada mitigasi resikonya mitigasi resikonya bahwa Papua ini kan daerah konflik artinya konflik bisa suatu waktu terjadi kekerasan bisa suatu waktu terjadi oleh karena itu menurut saya sih daya antisipasi dari aparat keamanan kita harus betul-betul gitu seperti itu jadi yang utama ada pendekatan kesejahteraan tetapi sisanya juga mitigasi resikonya ancaman-ancaman kekerasan dari KKB ini harus diantisipasi dan bila perlu ya mesti dideteksi lebih awal kemudian betul-betul diatasi lebih cepat ya pertanyaan kita juga sih pesawat ketika mendarat kemudian bisa disergap dan dibakar orang-orangnya berhamburan begitu pilotnya hilang itu kan aneh juga ya bagaimana pendekatan keamanan tapi soal kesejahteraan itu Kang Ade disebut-sebut bahwa uang ratusan atau seribu triliun tadi Kang Ade katakan itu hanya sampai kepada pihak-pihak tertentu kalau dalam hal ini kita boleh katakan kepada pimpinan-pimpinan daerah disitu karena banyak juga masyarakat adat yang akhirnya membuat pimpinan-pimpinan daerah ini pun sebenarnya termasuk keturunan-keturunan dari kepala-kepala suku atau bahkan kepala suku itu nah kalau begini artinya seberapa banyak pun uang yang digelontorkan ke sana kan akhirnya rakyat yang jauh lebih banyak daripada segelintir elit ini tetap tidak sejahtera ini tidak mau didobrak ya saya agak kurang yakin kalau pemerintahan di Jakarta ini tidak tahu itu bagaimana Kang Ade? ya kalau kita lihat dari kekecewaan masyarakat Papua ya agar masalahnya ini kan mereka merasa dieksploitasi bayangkan misalnya sejak zaman Orde Baru itu HPH di sana itu merajalela dan sampai hari ini informasi yang kami dapatkan itu sangat banyak sekarang perkebunan sawit di sana perkebunan sawit di sana itu dimiliki oleh orang-orang kaya oleh orang-orang Jakarta ya dari Jakarta? nah oleh orang yang memiliki kemampuan kapital yang sangat banyak sehingga kemudian bersentuhan dengan tanah ulayat diduga tanah ulayat di sana juga terambil juga terampas juga betul oleh luasan yang sangat masif perkebunan sawit ini saya kira juga harus di harus di apa evaluasi ya seperti apa sih jadi begini jadi kesan bahwa Jakarta ini melakukan eksploitasi ini saya kira juga harus dihapus betul-betul nah ini ini yang saya kira sampai hari ini masih tertanam bagaimana misalnya Papua ini kan daerah daerah kaya dengan sumber daya mineral ada tambang ada emas dan sebagainya di sana nah ini sampai hari ini belum terbukti bahwa kekayaan dari Papua ini menetes kepada masyarakat Papua ini yang sampai sekarang ini kesenjangan ini yang sampai sekarang dirasakan bumi kami kaya tapi kami miskin yang paling penting adalah pemerintah harus memastikan kalau kita bicara pendekatan kesejahteraan maka harus memastikan kebutuhan dasar dari masyarakat Papua sandang pangan masa depan mereka bagaimana sekolah mereka bagaimana ini yang saya kira harus dikoreksi sejauh mana kebutuhan dasar ini bisa terpenuhi oleh masyarakat Papua tadi Pak Richard kan mengatakan soal kepercayaan ya Kang Ade kembali ke analogi saya pada saat awal saya hanya Kang Ade hanya atau saya hanya mau dirangkul Kang Ade kalau saya percaya bahwa Kang Ade punya niat baik nah kepercayaan di Papua kan kalau kita mau jujur mengatakan mungkin tidak begitu tinggi satu sama lain ya saudara-saudara di Papua dengan orang-orang dari Jawa dari Pulau Jawa itu kan mungkin sangat rendah bagaimana itu Kang Ade? ya tetap pendekatan kesejahteraan dengan dialog dari hati ke hati ini saya kira lebih menimbulkan trust ya jadi kalau kita berbicara perdamaian tanpa adanya trust itu tidak akan terjadi trust akan terjadi bila ada komunikasi bila mana aparatur kita betul-betul turun ke bawah dan sampai Papua ini hanya sekedar proyek ada proyek kemudian selesai tidak dilihat bagaimana monitoringnya bagaimana controllingnya seperti itu itu sinyalemen Bu Adriana tadi kan Kang Ade bahwa bukannya tidak mampu menyelesaikan kekerasan di Papua tapi tidak mau karena uang yang sampai seribu triliun itu kalau kita kebagian 10%nya saja kan besar sekali apakah jangan-jangan memang konflik atau kekerasan ini sengaja dipelihara oleh oknum-oknum tertentu entah di Papua entah di Jakarta atau dua-duanya kita bahas di bagian berikut saya tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Kang Ade kalau memang ternyata benar ya sinyalemen bahwa kekerasan di Papua memang dipelihara tadi diduga oleh Bu Adriana bahwa bukannya tidak mampu tapi tidak mau untuk mengakhiri itu kan berarti apa yang kita katakan ini sia-sia saja bagaimana itu Kang Ade ya saya kira sinyalemen Bu Adriana bahwa terjadi diduga ya bisnis konflik atau bisnis kekerasan itu memang saya kira boleh jadi benar ya ini kalau kita lihat dari tidak efektifnya dana Otsus ya sekian triliun tapi kemudian juga hilang entah kemana dan ini pengelolaan yang buruk dan dana Otsus ini tidak hanya dikelola oleh orang-orang lokal tapi juga orang-orang pusat boleh jadi ada simbiosi mutualisme di situ sehingga kemudian dana Otsus itu menjadi mubazir kemudian yang lain misalnya kalau kita lihat dari beberapa kasus terjadi penjualan senjata oleh Oknum TNI Polri ini juga menjadi menjadi indikasi bahwa ada terjadi bisnis di sini di Papua oleh karena itu menurut saya harus segera di atasi soal bisnis kekerasan atau bisnis konflik ini jadi semuanya saya kira mesti dari hulu sampai hilir harus di atasi masalah Papua ini kalau kita bicara tim khusus tidak perlu tapi kalau kita melihat aparatur yang ada tidak efektif akhirnya kita kalau saya berpikir jadinya yang dikatakan Pak Bion itu jangan-jangan benar juga bahwa harus ada orang-orang dari luar yang selama ini terlibat supaya kemudian bisa lebih objektif tidak ada kepentingan juga untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana yang menarik saya kira dari Presiden Jokowi harus mengevaluasi karena kalau kita lihat dari tujuh Presiden yang paling sering ke Papua itu adalah Pak Jokowi tapi kemudian beberapa kali Pak Jokowi ke Papua belum juga menghentikan kekerasan saya kira harus di evaluasi kenapa tidak efektif kekerasan masih menyalak di sana oleh karena itu menurut saya dari hulu sampai harus diatasi utamanya adalah soal bagaimana mengeliminasi KKB ini dan pemerintah kalau kita lihat dari penjelasan dari tim damai Papua di bawah kepolisian mereka sudah bisa mendeteksi kok di lima daerah itu di mana kantong-kantong ini kan harusnya kan sudah bisa dilokalisir memang KKB ini menggunakan pola grill ya tetapi kan kemampuan TNI kita kan luar biasa juga bagaimana menembus pasukan grill ya dari OPM itu dari KKB jadi jangan-jangan memang jangan-jangan benar bahwa dipelihara itu benar-benar ya bagaimana kalau berbagai indikasinya saya kira ya benar itu jadi tidak efektif dana-dana OTSUS itu mengindikasikan juga terjadinya pola simbiosemutalisme antara pusat dengan Jakarta sehingga kemudian dana itu tidak bisa menyentuh rakyat yang paling bawah tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Papua untuk lebih sejahtera di sisa waktu yang tidak banyak dari pemerintahan Presiden Jokowi Dodo kan hanya sampai tahun depan ya ini apakah masalah Papua ini bisa sedikit ada langkah maju penyelesaiannya kan gak di? ya seharusnya Papua ini harus menjadi bagian dari legasi legasi utama dari Pak Jokowi tidak hanya IKN ini yang menurut saya lebih penting daripada IKN jadi soal Papua ini harus dibereskan bahwa Papua ini harus menjadi legasi utama dari Pak Jokowi sehingga kemudian kekerasan tidak terjadi lagi di sana apakah kita menunggu amit-amit ya saya mengatakan ini dengan harapan tidak terjadi apakah kemudian kita harus menunggu ada kekerasan lagi baru kemudian lebih serius lebih sungguh-sungguh lebih mau menyelesaikan masalah ini atau sebaiknya kita cegah jangan sampai itu terjadi dulu saya kira harus kita cegah kalau kita lihat dari misalnya operasi militer di Aceh jaman Orde Baru itu juga gagal sampai kemudian kita reformasi kemudian dicabut operasi militer itu dan kemudian masuk kepada perjanjian Helsinki ada jadah kemanusiaan itu bisa menyelesaikan kekerasan di sana artinya lagi-lagi bahwa kalau kita berkaca pada Aceh operasi militer ternyata gagal jadi utamanya adalah bagaimana dialog harus dikedepankan kesehatan harus betul-betul menyentuh lapis bawah masyarakat Papua pelibatan toko-toko adat toko-toko agama di sana toko agama terutama ya itu memang saat ini sudah cukup efektif atau memang masih belum efektif saya kira belum-belum efektif misalnya toko-toko agama di sana belum berada pada garis depan bagaimana menjaga menjaga masyarakat sana dalam konteks bagaimana kekerasan itu berkurang misalnya ini saya kira juga harus dioptimalkan kembali ya jadi pendekatan saya masih percaya pendekatan dialog pendekatan para toko-toko masyarakat toko-toko gereja ya itu toko-toko agama di sana harus lebih dikedepankan seperti itu baik kita harapkan apa yang kita sampaikan atau kita pikirkan ini bisa menyumbangkan juga untuk perdamaian di Papua karena perdamaian itu merangkul Kang Adialwi terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi satu lagi pemisah pendekatan militer dan keamanan yang selama ini dipakai terbukti tidak mampu menyudahi rantai kekerasan di Papua selain itu pendekatan pembangunan dan pemerataan peningkatan kesejahteraan juga wajib diterapkan seiring dengan itu dialog-dialog perdamaian tentu saja melibatkan pihak TPN PBOPM harus diupayakan lebih keras jangan lagi menganggap mereka sebagai musuh yang harus ditumpas mereka juga adalah pihak yang seharusnya dirangkul dengan begitu baru kita bersama-sama bisa mewujudkan perdamaian yang berkesinambungan di Papua saya Leonor Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia untuk pagi ini terus jaga kesehatan Anda selamat pagi sampai jumpa